Siap? Semangat? Ya, selamat sekalian. Sirkuit Sentul akan segera direvitalisasi. Lantas kapan ya perbaikan Sirkuit Sentul ini akan dimulai? Menurut informasi yang beredar, Sirkuit Sentul diketahui akan mulai dilakukan revitalisasi pada akhir tahun ini. Direktur Sirkuit Sentul Didi Hardianto mengungkapkan, Perkembangan Rencana Revitalisasi Sirkuit Sentul Bogor. Proyek ini direncanakan sejak Desember 2021 setelah pembangunan Sirkuit Mandalika NTB. Menurut dia, pada akhir tahun ini manajemen akan membuat satu tim yang akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah terbentuk untuk revitalisasi Sirkuit Sentul. Dan pada 2023 sudah bisa dimulai, kata Didi. Kalian pasti penasaran kan? Apa saja ya yang akan diubah dan diperbaiki di Sirkuit Sentul ini? Menurut Didi, pada tahap awal revitalisasi akan dilakukan pengaspalan ulang di Sirkuit Sentul. Aspal lintasan menjadi ruh dari Sirkuit itu sendiri. Jika aspalnya saja buruk, pasti akan mempengaruhi citra sirkuit. Memang jika dilihat-lihat, aspal sirkuit Sentul sudah berlubang di beberapa titik, dan cukup banyak pasir atau batu kecil di lintasan balap tersebut. Pengaspalan itu lebih penting daripada yang lain. Kalau yang lainnya, dikit-dikit sudah. Fiber optik juga sudah kita berbaiki. Tapi, pengacatan sudah dilakukan. Tinggal aspal yang harus diperbaiki, tuturnya. Didi belum mengkonfirmasi tanggal pengerjaan revitalisasi Sirkuit Sentul. Dengan alasan itu akan ditetapkan oleh tim revitalisasi. Tapi dia memastikan, pada bulan Desember nanti bisa diketahui berapa biaya yang diputuhkan dalam revitalisasi Sirkuit Sentul ini. Berapa dana yang kami dapat, itu yang akan dikerjakan, ucap Didi. Melihat kesuksesan Sirkuit Mandalika, tentu Sirkuit Sentul tak mau ketinggalan. Makanya salah satu sirkuit di Indonesia yang tak kalah keren dari Sirkuit Mandalika ini akan segera direvitalisasi. Kabar revitalisasi Sirkuit Sentul dipicu pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang memastikan proyek renovasi. Dia sekaligus membeberkan nama baru, yakni West Jawa Sentul Internasional Sirkuit, sebelum kembali menggelar balap bertaraf internasional. Kalau NTB kan punya sirkuit Mandalika, maka Jabar punya West Jawa Sentul Internasional Sirkuit. Mohon dukungannya dari semua pihak, ucapnya. Terkait dengan revitalisasi itu, Ketua Umum Imi Bambang Susatya mengatakan, tengah melakukan perumusan total anggaran revitalisasi Sirkuit Sentul. Setelah semua sudah matang, Imi akan menggelar rapat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bersama Imi Pusat, Gubernur Jawa Barat akan mengundang para pelaku usaha otomotif dan lainnya, yang memiliki pabrik dan kantor di Jawa Barat, untuk menghadiri Galadiner Fun Rest in a Lifetime, ujar Bamsud. Lantas, bagaimana menurut kalian dengan revitalisasi sirkuit Sentul ini? Jangan lupa komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen di bawah ya! Jangan lupa komen di bawah ya! Tidak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village Sirkuit Mandalika, tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBG Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi. Kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, Brunasport telah merilis jadwal balap WSBG tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak berkelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBG perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBG memaklumi, sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar. Umur aspalkan baru dua minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus. Jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda dua maupun roda empat sering melintas di track sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBG ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track D. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBG 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan. Ujar Priyandi Satria Lebih lanjut, Dornasport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor. Selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di track sirkuit Mandalika, hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang. Tandas Priyandi Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih telah menonton!